Pemisah kebakaran Pasar Senen pada Januari lalu menyebabkan ratusan pedagang kehilangan kiosk dagang mereka. PT Pembangunan Jaya telah menyiapkan tempat pembangunan sementara di Blok 5 bagi ratusan pedagang. Kebakaran terjadi di Pasar Senen pada Januari lalu menyebabkan ratusan pedagang kehilangan tempat untuk berjualan. Sehingga mereka memenuhi lair-lair lapangan parkir di Pasar Senen yang sudah terbakar ini. PT Pembangunan Jaya selaku pengelola dari Pasar Senen telah menyiapkan ratusan kiosk di Blok 5 atau bisa disebut dengan TPS atau tempat penampungan sementara bagi para pedagang ini sehingga para pedagang di Pasar Senen ini dapat menyebabkan kembali tempat berjualan yang layak. PT Pembangunan Jaya selaku pengelola dari Pasar Senen telah menyiapkan ratusan tempat penampungan sementara atau TPS di Blok 5 di Senen Jaya. Jakarta Pusat. Tempat ini terdiri dari dua lantai dan diperkirakan akan siap untuk beroperasi dalam Jumat mendatang. Beberapa pemilik kiosk pun nampak mendatangi untuk mengecek tempat penampungan sementara ini. Salah satu pemilik kiosk yang terbakar, Santoso mengukapkan kiosk yang disiapkan cukup baik dan dioptimis Blok 5 ini akan ramai dengan pembeli. Yang kita dapat tempat penampungan ini cukup bagus, tempatnya juga strategis, mungkin ke depannya untuk ramai sih ada. Dalam pembagian kiosk, luasnya mengacu pada kiosk yang dimiliki di Blok 1 Pasar Senen yang terbakar. Luas dan jumlah kiosk sementara yang akan diperoleh, para pedagang ini akan disesuaikan dengan kiosk mereka yang lama. Pembagian kiosk ini, jadi kita berdasarkan luas yang waktu kita disewa di Blok 1, kayak saya kan 108 meter persegi, saya mendapatkan 3 kiosk. 3 kiosk itu 1 kiosk ukurannya 2x2, jadi saya dapat 3 kiosk jadi itu 12 meter persegi. Seperti diketahui Pasar Senen Jakarta Pusat terbakar pada Januari lalu dan membuat ratusan pedagang kehilangan tempat berjualan. Kebakaran ini menyebabkan banyak pedagang berjualan di sembarang tempat seperti di lahan parkir Pasar Senen yang telah terbakar. TPS Blok 5 ini adalah tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang disiapkan oleh PT Pembangunan Jaya selaku pengelola Pasar Senen. TPS Blok 5 ini nantinya akan memuat sekitar ratusan pedagang dari Pasar Senen yang kemarin pada Januari lalu, seperti kita ketahui telah terbakar dan diharapkan juga melalui adanya TPS Blok 5 ini dapat menjadi tempat pedagang yang layak bagi para pedagang tersebut. Krista Surya Kusumo, Andini Anissa, Berita 1, Jakarta.